semoga suara saya terdengar langsung saja jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban yang tugas kemarin kita mulai di nomor 22 saya akan coba bacakan soalnya jadi ada suatu pabrik produksi sepeda model X dan model Y dimana model X itu butuh 6 jam pekerjaan sementara model Y itu butuh 10 jam diselesaikan totalnya ini adalah 450 jam yang tersedia working out terus dibilangnya handling dan marketing cost itu untuk keduanya itu adalah 2000 untuk yang produk X 2000 ini RSP nya rupiah yaitu sama dengan 1000 total 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 for this purpose Rp 80.000 per week oke ini berarti ini cost nya yang tersedia itu totalnya adalah Rp 80.000 per minggu ini RS juga profit nya dibilang itu adalah 1000 untuk X ini profit ini cost ini waktu time profit nya itu adalah untuk X itu 1000 satu buahnya Y itu sama dengan 500 nah ini ini baru secara-cara itu adalah yang diketahuinya ya ini kalau mau ditulis diketahui boleh yang ditanya adalah how many bytes yang harus diproduksi untuk mendapatkan profit maksimum berarti disini kita tahu ini fungsinya fungsi maksimum penyelesaiannya optimalnya nah kalau maksimum berarti yang kita jadikan objektifnya itu pasti yang profit ya ini pakai fungsi Z atau sama dengan objektifnya jadi kita tulis disini Z sama dengan 1000 X ditambah 500 Y constraint nya constraint atau subject 2 nya itu 1 berarti 6 X yang kalau kita ngomongin waktu dulu plus 10 Y sama dengan 450 ya kan sementara kalau kita ngomongin cos berarti 2000 X tambah 1000 Y sama dengan 80 ribu nah kemarin kan sudah dibilang ini bisa disederhanakan ya ini bisa jadi kita coret sama-sama 1000 ya kan berarti bisa ditulis 2 X tambah Y sama dengan 80 oke dan kita tulis non-negativity nya ya bahwa X koma Y lebih besar sama dengan ini harus ditulis ya ini non-negativity non-negativity close artinya pasif ada produk sepeda X dan Y yang diproduksi nah karena kita menyelesaikannya dengan menggunakan graphical method ya sehingga sehingga kita perlu menggambar disini ya pertama kita gambar constraint nya dulu ya kita gambar oke misalan yang nomor 1 kalau X nya 0 berarti Y nya sama dengan 450 bagi 10 berarti 45 Y nya berarti 45 katakanlah Y nya disini sebaliknya kalau misalnya Y nya 0 maka X nya itu sama dengan 450 dibagi dengan apa namanya 6 sebentar saya juga butuh bantuan kalkulator biar cepat berarti 450 bagi 6 75 berarti disini misalnya 75 disini ya kita garis memudahkan misalnya ini gak sih garis nomor 1 ini garis nomor 2 berarti ini nomor 1 ya habis itu nomor 2 2X tambah Y sama dengan 80 berarti kalau X nya 0 Y nya 80 berarti kalau 45 disitu kira-kira ya kita tambahin lagi disini disini 80 kalau Y nya 0 X nya sama dengan 40 berarti kurang lebih disini deh oke tak garis nah oke oh iya ini tadi berarti bentuknya bukan sama dengan sih concernnya itu berarti kurang dari sama dengan maaf ya saya telat jadi ini juga harus kurang dari sama dengan karena dia fungsinya maksimum ya tadi berarti ini cost sama time nya gak boleh lebih dari itu berarti pastinya nanti kalau di cek yang menjadi di daerahnya yang sebelah sini ini visible region titiknya berarti yang ini titik extreme nya ini visible point solution nya ini ya kita udah tau ini berarti ini sama dengan 0,45 ini 40,0 ya ini belum kita tau nah caranya kita udah bisa harus bisa apa namanya menggabungkan ya berarti 6x tambah 10y ini kan harus disama dengan dulu kan 40 sama dengan 2x tambah y sama dengan 80 ya ini kali 1 kali 10 berarti ini jadi 10y ini jadi 20x ini jadi 800 gitu kan kurang berarti min 400 min 14 x x sama dengan 400 bagi 14 biar cepat 400 bagi 14 28,6 ya 28,6 ya kalau x nya 28,6 ya eh bener ya ya kalau x nya 28,6 berarti berapa y nya gitu kan berarti kalau kita ngomongin 2 kali 28,6 ditambah y sama dengan 80 maka y sama dengan 80 28,6 ya 6 kali 2 kurangin 80 berarti semenangan 22,8 ini semenangan 22,8 nah ini adalah hasilnya permasalahannya ya kan ini koma sementara kalau ngomongin sepeda kan kita gak apa namanya gak mungkin ya sepedanya tuh 22,8 gitu kan atau sepedanya 28,6 gitu kan nah sekarang pembulatannya kemana kalau kita bulatin biasa ke atas kan ini kan biasanya harusnya ke atas dong tapi kalau kita bulatin ke atas itu pasti udah ngelewatin visible region artinya bisa jadi ada waktu atau cost yang ter apa namanya yang salah lah gitu dia udah lewat dari visible region kalau kita ngomongin 29 pasti kan bukan di garis ini bukan di titik ini persis pasti disini 29 yanya 29 pasti disini sementara kalau x jadi 29 juga pasti disini ini pasti kan udah di luar dari zonanya si visible region berarti dalam kasus ini lebih baik kita turunin pembulatannya ke bawah sehingga kalau dibulatin ke bawah ini 28 ini kalau dibulatin ke bawah 22 gitu berarti x nya 28 koma 22 ya kan nah sekarang kita harus ngecekin tersatu kalau dimasukin ke dalam profit mana yang lebih besar gitu jadi kalau nomor satu yang x satu yang nomor apa yang titik x yang satu x nya 0 0 y nya berapa 45 berarti 45 x 500 45 x 500 itu 22.500 berarti ini sama dengan 22.500 kalau nomor satu kalau nomor dua yang itu yang di tengah ini ini 28 22 berarti 28 x 1000 28 ribu ya kan ditambah 500 x 22 tambah 28 ribu jadi 39 ribu nomor dua 39 ribu yang nomor tiga tiga itu x nya 40 ya kan sementara apa namanya x nya 40 sementara ini nya 0 berarti sini 40 ribu dalam hal ini berarti yang paling maksimum itu adalah 40 ribu berarti kita cuma better produksi kalau mau untung banget kita produksi 40 x artinya kita cuma produksi 40 model x aja dimaksimalin gak usah produksi mau sepeda yang y seperti itu ya kalau mau dimaksimalin seperti lagi oke itu jawabannya ya berarti jawabannya yang oke kita next ke nomor 23 oke ini saya matikan oke nomor 23 untuk bisa mendapatkan suplemen diet yang tepat ya seorang harus mengambil obat x dan obat y untuk kandungannya ada zat besi kalsium dan vitamins the person needs at least 18 mg of iron ya 21 mg of kalsium dan 16 mg vitamin ini kan dikasih tabel nih berarti kalau dia butuh 18 mg of iron at least ya kalau at least berarti itu lebih besar dari berarti kita tulis dulu oke kita cat dulu lah fungsi objektif dulu oke dia minta minimum minimum cost kan nah dia minta minimum cost objektifnya yang ada duitnya berarti z nya sama dengan minimum dari z nya itu sama dengan obat x nya itu kan 2 rupiah berarti 2 x plus y y nya kan 1 rupiah nah ini ada subject nya atau constraint nya dia minta constraint pertama pasti yang isinya iron zat besi minimum kan at least 18 mg berarti kalau misalnya tablet x nya iron nya 6 mg y nya 2 mg berarti tulis gini 6 x plus 2 y lebih besar sama dengan at least at least 18 mg yang dua yang kalsium kalsium nya itu sama dengan di tablet x itu ada 3 x plus 3 y ya at least nya berapa 21 oke kemudian terakhir kalsium kalsium nya itu vitamin eh vitamin sorry vitamin nya itu sama dengan 2 x plus 4 y lebih besar dari sama dengan 16 jangan lupa non negativity subject nya ya x dan y harus lebih besar sama dengan 0 sehingga karena kita jelasin pakai graphic method sekarang kita gambar ya harus digambar saya minta semua graphic method sekarang ini nomor 1 kalau x nya 0 y nya 9 ya kata kalah disini 9 ya kalau x nya y nya 0 x nya 3 3 9 sekitar 3 nya segini karis ya nomor 1 terus kalau nomor 2 x nya 0 y nya 7 7 sini deh kalau y nya 0 x nya 7 berarti 7 sini lagi setelah sini karis nomor 2 terakhir kalau y nya 0 x nya 8 8 disini kalau x nya 0 y nya 4 itu loh kalau y nya 0 x nya yang 8 ya oh berarti 8 disini kalau x nya 0 y nya 4 4 disini oke sekarang kalau kita ngomongin lebih besar dari sama dengan berarti nanti daerah yang bener adalah yang ini ini kan garis sepertiga nih ini 8 ini bedanya garis itu yang saya buletin jadi ini garis 1 garis 2 garis 3 berarti luas visible region nya itu daerah yang tak terhingga ke arah sana nah ini visible region nya semua nih saya gak asir semuanya tapi kalau mau di asir ini kena juga ya semua nih gitu nah kita harus tapi kita harus jelim melihat garisnya berarti kita punya titik ekstrim nya dimana aja nih ya kan berarti titik ekstrim nya pertama kita punya di 0,9 disini yang satu yang kedua disini pertemuan antara garis 1 dan 2 kita namain ini titik misalnya titik A pertemuan 1 dan 2 kita belum tau ya kan terus titik B ini kita juga belum tau pertemuan antara garis 2 dan 3 kan yang terakhir ini kita udah tau ini 8,0 kalau mau dicari minimum kita cari nilai yang paling rendah gitu kan dimasukin ke atas tapi kita harus tau dulu nilai A dan B berapa berarti untuk itu kita cari titik A dengan menyamakan 1 dan 2 berarti soalnya itu itu sama dengan 6X plus 2Y sama dengan 18 ingat disamain ini kan 3X 3Y kita mau sama-sama jadi 6X berarti kali 2 semua jadi 6X plus 6Y sama dengan 42 kali 2 semua kan minus berarti ini min 4Y ini habis ini sama dengan min 4,3,2,4 y sama dengan 6 min ketemu min jadi positif oke y nya 6 masukin lagi ke atas biar dapat X nya ya masukin misalnya ke sini berarti 6X tambah 12 itu kan sama dengan 18 6X sama dengan 6 itu kan X sama dengan 1 berarti ini A ini sama dengan 1,6 nah A dapat berikutnya B B disama dengan antara garis 2 dengan garis 3 berarti 3X 3X plus 3Y jadi sembilan 1 sama dengan 21 disama dengan 2X plus 4Y sama dengan 16 ini sama-sama kali 2 ini kali 3 yang di bawah berarti ini sama dengan saya tulis di sebelah kiri 6X tambah 6Y sama dengan 42 ini kali 3 berarti 6X ditambah 12Y sama dengan 48 kurangin kan X nya hilang berarti ini min 6Y sama dengan min 6 ya kan berarti Y sama dengan 1 kalau Y nya 1 masukin sini 6 kali 1 6 berarti 6Y eh eh 1 disini ya Y nya 1 berarti 6X tambah 6 sama dengan 42 berarti 6X sama dengan 42 kurang 6 berapa 42 kurang 6 itu 36 berarti X sama dengan 6 berarti yang B ini sama dengan X nya 6 ini nya 1 kita sudah punya angka-angkanya 4 4 nya ya berarti tinggal kita masukin ke dalam soal ke dalam fungsi objektif Z sama dengan 2X plus Y kalau kita masukin 0,9 Z nya menjadi 9 kalau kita masukin 1,6 Z nya menjadi 2 tambah 6 8 kalau kita masukin 6,1 Z nya menjadi 12 tambah 1 13 kalau kita masukin 8,0 Z nya menjadi 16 berarti mana yang paling kecil yang 8 berarti kita ambil yang apa namanya harus mengkonsumsi tablet X nya 1 ya dan tablet Y nya 6 seperti itu oke itu yang paling optimum jawabannya dengan biayanya cuma 8 RS atau 8 rupiah oke itu nomor 23 oke sekarang saya lagi nah eh berikutnya oke oke sorry saya ngecek masih screen sharing apakah ternyata masih ya kita nomor 24 oke 24 sebuah perusahaan punya tiga model kalkulator A B dan C yang diproduksi di factory 1 dan factory 2 di 2 pabrik ya company has order for at least 6.400 kalkulator untuk model A dan 4.000 kalkulator untuk model B dan 4.800 kalkulator untuk model C di factory 1 at least ya berarti itu lebih dari sama dengan di factory 1 di pabrik 1 ada 50 kalkulator model A 50 model B 30 model C dibuat setiap harinya oh ini produksinya oke berarti bisa kita gambar tabel gitu kali ya mungkin ini pabrik A pabrik B kalkulator A B C gitu ya di factory 1 itu bikinnya itu setiap harinya itu 50 kalkulator A 50 kalkulator B dan 30 C di factory 2 40 kalkulator A 20 B dan 40 C ya kan at least itu bikinnya itu kan tadi A itu diminta 6.400 kalkulator A terus 4.000 kalkulator B dan 4.800 kalkulator C oke 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 dan dia bilang ada biayanya dan biayanya itu kosnya itu kalau perhari itu untuk operasi itu adalah 12.000 faktori A ya pabrik A misalnya pabrik A kita simbolin X ini ini Y berarti 12.000 X ditambah berapa 15.000 Y gitu ya ini kosnya disuruh di minimalin ya berarti ini sama dengan Z ini min Z sama dengan ini nah berapa sih find the numbers of this is factory should operate to minimize the factory oh berarti kita disuruh nyari berapa hari sih pabrik A sama pabrik B itu harus beroperasi untuk minimalisir ini oke berarti langsung aja ini berarti subjeknya kalau ditulis lain ditulis dalam bentuk apa namanya persamaan berarti ini sebenarnya 50 X ditambah 40 Y order at least berarti lebih besar sama dengan 6.400 kalau yang nomor 1 nomor 2 itu berarti 50 X 20 Y lebih besar sama dengan 4.000 ini nomor 3 30 X tambah 40 Y lebih besar sama dengan 4.800 jangan lupa X koma Y lebih besar sama dengan 0 ini harus selalu ditulis sekarang kita gambar lagi kalau udah nulis udah tau subjeknya apa aja kita gambar lagi kalau Y nya 0 maka X nya berapa 6.400 dibagi 50 6.400 bagi 50 128 berarti X nya 128 katakan 108 disini kebalikannya kalau X nya sama dengan 64 bagi 6.400 berarti 160 berarti 160 kira-kira disini deh 180 berarti 160 disini kalau nomor 2 kalau X nya 0 Y nya sama dengan 200 berarti 200 saya ganti warna deh 200 kalau Y nya 0 X nya 80 berarti 80 80 kira-kira sini deh 60 garis nomor 3 kalau X nya 0 berarti Y nya itu 120 120 dibawah 160 ya 160 ini berarti 160 120 sini 120 eh warnanya ganti lagi jauh deh 120 kalau Y nya 0 X nya itu 160 berarti 160 disini nanti karena dia bentuknya sama kayak tadi ya karena dia minimized berarti yang kena ini ya berarti kita dapat ini titiknya yang 1 2 antara hitam dan hijau jadi 1 dengan 3 hitam dan merah ini sama ini kita cari dulu yang ini kita namain sini A ini B berarti A sama dengan sama in dengan yang A itu kan hitam sama merah berarti nomor 1 sama nomor 2 1 dan 2 berarti 50 X tambah 40 Y 6400 50 X tambah 20 Y sama dengan 4000 kurangin ini 50 X 50 X langsung aja berarti 20 Y sama dengan 2400 Y nya sama dengan 1200 eh 120 sorry ya 0 nya kan coret berarti 120 masukin Y nya ke dalam atas berarti misalnya masukin ke sini berarti 50 X sama dengan 4000 dikurangin 20 x 120 itu berapa 20 x 120 berarti 2400 berarti X sama dengan 4000 kurangin 2400 1600 bagi 50 ya berapa tuh 1600 bagi 50 32 berarti 32 berarti A ini sama dengan X 32 koma Y nya 120 20 ya sementara B nya berapa B nya kita hitung lagi B nya sama dengan 1 dan 3 ya 40 berarti 50 X tambah 40 Y dengan 6400 30 X tambah 40 Y sama dengan 4800 ini udah sama-sama 40 Y berarti langsung aja habiskan berarti ini 20 X sama dengan 4 14 60 5 1600 berarti X sama dengan 0 nya 280 berarti X nya 80 kalau X nya 80 berarti Y nya berapa masukin masukin ke sini 80 berarti 30 kali X 30 kali 80 berapa berarti 3 kali 8 sama dengan 2400 tambah 40 Y sama dengan 4800 40 Y sama dengan 4800 kurangin 2400 berarti 2400 lagi Y sama dengan 60 gitu berarti ini sama dengan B ini X nya 80 Y nya 60 nah ini kita masukin ke 1 ke Z ya kalau Z nya itu X nya 0 200 berarti Z Y nya itu sama dengan 200 15 30 30 berarti 3 juta ya 3 juta kalau X nya 32 koma 120 sama dengan berapa berarti 12000 x 32 384 tambah dalam kurung 384000 ya terlalu 15000 kali 100 eh saya salah saya 15000 kali 22 juta 1842 juta 184 80y 60 berapa ini karena saya juga belum hitung sebenarnya 80 12.000 kali 80 960 apalin 960 ini 15.000 kali 60 tambah 980 1880 1880 kalau ininya 160 kali 0,0 berarti cuma X nya aja berapa berarti serat 12.000 kali 160 1920 berarti yang paling kecil yang ini berarti si pabrik A harus beroperasi sama 80 hari sementara pabrik B harus beroperasi sama 60 hari ya itu jawabannya dengan pendapatannya sebesar 1.890.000 rupiah oke oke terakhir nomor 25 ini udah langsung diminta Z nya dimaksimize Z nya dimaksimize X sama dengan 3X min 4Y subjeknya constraint nya X min 2Y kurang lebih kurang lebih sama dengan 0 min 3X plus Y kurang lebih sama dengan 4 X min Y kurang lebih sama dengan 6 X koma Y lebih sama dengan 0 ya langsung juga langsung kita gambar aja garis-garisnya oke yang atas X kalau kalau Y nya 0 ini bisa kita tulis jadi X sama dengan 2Y jadi kalau X nya 1 Y nya 1 X nya berapa berarti X nya 2 berarti kalau Y nya 2 apa kalau Y nya 1 X nya 2 1 2 ya berarti ketemu di titik ini oke berarti X nya 1 kalau Y nya 1 X nya 2 Y nya 1 X nya 2 berarti disini ketemunya kita garis panjang garis ini ya satu kalau ini X nya 0 Y nya 4 X nya 0 Y nya 1 2 3 4 disini yang disini kalau Y nya 0 X nya 4 per 3 1 per 3 berarti disini misalnya ya saya ganti warnanya oke 4 disini 4 per 3 1 per 3 oke yang berikutnya kalau X nya 0 Y kalau Y nya 0 X nya 6 2 2 3 4 5 6 6 kalau X kalau Y nya 0 X nya 6 Y nya min 6 waduh susah nih karena kita gak peduli ya ini cuma buat ininya doang kira-kira karena kita gak peduli yang daerah di bawah ini kita gak peduli berarti kita gambar ini 6 ini min 6 katakan disini berarti saya garisin lulusan apa titik putus-putusnya karena kita gak peduli gitu kita kesana nah ini kan mungkin dia ketemu di suatu sisi misalnya kita coba lagi tes disini kalau X nya 6 X nya 6 Y nya berapa Y nya sama dengan 3 Y nya 3 oke oke lah beginilah dulu berarti emang gambarnya rada aneh sih oke karena sisinya yang sama-sama kurang dari 0 kita harus kita semua kalau yang ini kurang dari 0 nya yang mana nih yang titik ini yang sebelah sini apa sebelah sini nih kita ambil 1 deh misalnya titik buat nyoba itu 3,0 X nya 3 masukin 3 kurang 0 3 3 kurang dari sama dengan 0 gak salah berarti disini daerahnya bukan daerahnya berarti daerahnya dia itu yang di sebelah sana oke kalau yang merah ini kalau yang merah ini daerahnya kurang dari 4 masukin ini kan ada titik disini coba 1 0,0 0,0 kurang gak dari 4 ya berarti daerahnya yang sebelah sini oke terus yang ini kan tinggal tau daerah sebelah sini atau sini kan yang yang harus kita cari kita coba titik misalnya sini deh ini kan ada 7 ya 7,0 ya titik 7,0 kita masukin kesini 7 kurang 0 sama dengan 7 7 kurang gak dari 6 kalau 7 karena 7 tidak kurang dari 0 berarti bukan daerahnya bukan yang di sebelah sisi sebelah kanan sini tidak salah nih berarti daerahnya pasti yang sebelah sana juga oke ke atas juga nah sehingga ya kan jadi garis ini ngarahnya ke kiri serong kiri atas ini garis ini ngarahnya juga ke serong kiri atas karena kita nyari irisan semuanya berarti ya ini daerah sini kita gak peduli ini karena pasti udah kemakan sama yang daerah oleh garis yang warna hitam ini sementara garis yang merah ngarahnya ke kiri sehingga kalau dibilang daerahnya terbentuk pasti yang segitiga kecil ini aja ini pasti sudah meliputi karena ini kan sampai sini kan udah negatif kan ini gak kepake kita kan pasti butuhnya cuma yang positif ini gak kepake pas nyampe sini dia ketemu sama garis ini juga yang arahnya ke atas sama-sama ke atas berarti pasti segitiga yang kecil aja berarti intinya subjek yang ini agak mengecoh dia tapi baiknya kita gambarin juga cuma pas kita tes arahnya dia tidak terlalu berpengaruh sehingga yang sebenarnya yang paling berpengaruh cuma garis yang hitam sampai merah atau persamaan nomor 1 dan nomor 2 oke dikarenakan pertanyaan yang maksimum kita punya tiga titik ekstrim kan pertama titik ekstrim 0,0 terus disini berapa 0,4 gitu kan yang disini berapa kita belum tahu ini pertemuan antara 1 dan 2 yang jelas 0,0 pasti bukan karena kalau kita masukin kesini pasti silahkan 0 karena dia minta maksimum rasa dua-duanya gak diproduksi ya kan berarti antara yang 0,4 sama titik temu 1 dan 2 ini oke 1 dan 2 ini titik temunya gimana caranya kita tulis aja kayak biasa x min 2y ya kan sama dengan 0 min 3x plus y sama dengan 4 ya kan ini terserah mau di mana yang mau kita kecil ini misalnya kali 3 ini kali 1 berarti ini 3x min 6y sama dengan 0 min 3x plus y sama dengan 4 ditambahin aja karena ini kan min udah berarti ini abis 0 kan min 6 ditambah y min 5y sama dengan 4 berarti y sama dengan min 4 per 3 ya ya min 4 per 3 benar y sama dengan min 4 per 3 wah ini nanti ada yang salah nih bentar bentar tingin 3x plus y main dengan 4 sebentar-sebentar ini saya lagi mikir saya pause dulu oke kayaknya saya tadi salah gambar yang nomor 2 ini makanya hasilnya kenapa jadi pause negatif jadi sebenarnya gambarnya itu misalnya plottingnya bukan 4 per 3 di positif tapi di minus kalau di minus y nya sama 4 berarti gak ada ruangan yang saling bersinggungan dan artinya ntar daerahnya itu dia kesini sehingga garis apa daerahnya jadinya jadi seperti ini beras besarnya dan ini jadi tahinga ya berarti kalau tahinga gitu yang paling mungkin adalah kalau tahinga yang paling mungkin minimize ya kalau dia ditanya minimize tahinga gini berarti nilai paling kesilnya 0 berarti nilainya itu minimize nya itu 0 x nya 0 y nya 0 jawabannya tapi kalau maximize tahinga karena kita gak tahu dia batasannya sampai mana karena garis ini dan garis ini gak saling ketemu jadi untuk nomor 25 ini kalau maximize nya itu tahinga hasilnya which is gak ketahuan berarti kurang pas kalau minimize nya 0 itu jawaban saya atau kita bisa bilang ya ini mungkin karena soalnya pada mungkin gak bisa pakai graphical method ini pasti pakai simplex mungkin kita ntar cek jadi kalau misalnya nanti saya cek juga banyak jawaban yang kurang pas ntar nomor 25 nya juga bisa dianuler intinya memang secara grafik itu dia gak ada daerah yang terbatas artinya yang tadi sekitiga kecil misalnya sehingga penantuan ke titik ekstrim salah jadi ini memang secara gambar tadi saya salah kalau mau dibersihin lagi mungkin buat gambaran aja jadi nanti bentuknya dia tadi kayak gini jadi ini tadi yang salah satu garisnya nanti ada garis lagi yang kayak disini satu lagi dari sini nah garis ini kan tidak saling bersinggungan artinya tidak ada daerah tertentu kalau yang tadi saya bilang ini arah daerahnya kesana ini kesana sementara yang ini kesini ke bawah berarti bisa dibilang daerah arsiran yang bertemu sepungguh itu adalah yang ini kalau ditanya minimize berarti nilai yang paling kecil disini ya ini 0,0 masukin aja ke dalam tadi fungsi Z sama dengan 3X minus 4Y kalau dikurangin 0 kasih 0 karena daerahnya harus non-negatif X sama Y harus X,Y harus lebih besar dari 0 berarti sudah menuhi yang paling minimal bisa dicapai kalau maksimalnya hingga kita gak tahu mungkin kalau dipanjangin lagi suatu titik dia akan ketemu disini kita gak tahu tapi memang gak bisa saya panjangin gak bisa detailin artinya memang ini bisa jadi cuma mengasal logika aja jadi kalau buat mengasal logika aja kita tahu bahwa nilai trendnya pasti disini 0 yang penting kalian bisa nentuin gambarnya desainnya dimana daerahnya kira-kira dimana dan masukin angkanya itu salah satu opsinya dari 0,0 dan karena kita memang harus positif minimal 0 berarti yaudah itu hasilnya 0 ya memang ntar coba saya pikirin lagi dulu saya lihat dulu jawaban kalian semua karena saya belum meriksa kalau misalnya memang kesulitan ini harus disesakan dengan simplex method ini bisa dianulir tapi memang buat latihan aja buat ngasal logika ini cukup baik soal-soal saya rasa itu dari saya kurang lebihnya saya maaf dan buat minggu berikutnya jangan lupa belajar dari youtube yang tadi saya kasih sama dari buku pelajaran yang soal simplex wassalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati